Nah sekarang kita akan masuk nih ke unit paling kerennya yaitu unit tipe low Satu unit apartemen tapi punya dua ketinggian gitu loh temen-temen Dua lantai jadi ibaratnya kayak rumah dua lantai Selamat datang kembali di channel Wicak Mifta Nah kali ini kita lagi berada di kawasan apartemen Sakura Garden City Dimana disini itu punya kelebihan yang paling utama yaitu terintegrasi dengan stasiun LRT Ciratas Nanti dia akan bangun tuh pada jembatannya dari kawasan sini sampai stasiun LRTnya sana Dan pastinya kalau apartemen juga enak banget dia punya akses tol yang deket ke tol Jagorawi deket sama tol Jor deket Dan ini kita udah berada di dalam marketing galerinya yang gede banget nih Tema desain interiornya dari marketing galerinya bisa kita bilang Japanese industrial ya Sebagai tambahan info Sakura Garden City ini dikembangin oleh Sayana Integra Property Dan ini berlokasinya di Jakarta Timur Di sini juga ada marketnya yang kelihatan ini gede banget nih kan Nanti kalau udah jadi tuh kayak gini bentukannya ada lifestyle mallnya ada kondominium ada hotel Dan itu di belakang kita udah bisa lihat si unit apartemennya yang lagi dibangun tuh Tadam Pilih 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 Nanti kita bisa pilih unit tuh di atas itu Oke dan saatnya kita explore ke show unitnya yang ada di bagian sana Di sini ada empat eh sorry lima ada lima tipe unit tipe studio One bedroom, two bedroom, three bedroom, sama loft Oke let's go Oke sekarang aku menunjukin kalian unit tuh bedroomnya Yuk masuk Nah ini begitu masuk Wow Sama dapur ya di sebelah kiri sini Ini juga rapih bangun di dapurnya dikasih kabinet kayak gini Mulai dari kulkasnya, microwave Terus di sini untuk area masak dan sinknya gede banget coy Masak? Nih Wow Enak nih kalau buat nguci wajan yang gede Itu ukurannya aja gede juga tuh Kalo misalnya pas masuk ke sini emang pertama kali tuh compact gitu ya Ini juga di apartemen pasti compact banget Ini aja kan ini apa namanya dapurnya ya Langsung nih berhubungan sama area makannya gitu loh Meja makannya di sini Oh Ini dibuat satu kotak gini aja Ini bisa buat dua orang nih temen-temen Itu jatuhnya jadi kayak island juga gak sih bos? Iya bisa juga ya Oh iya Ini multifungsi sih Bisa buat island bisa juga buat meja makan gitu kan Terus langsung kita kesini Disini tuh langsung ada living roomnya nih temen-temen Oh iya Lalu sebenernya di apartemen seperti biasa gak ada sekatnya ya Jadi langsung aja kesini Nah ini living roomnya menurutku cukup nyaman juga ya Dia dikasih sofa dua sitter disini dan di depannya ini ada TV Nah ini nih salah satu trik biar ruangannya terkesan lebih luas Apa tuh dikasih cermin gede banget nih di belakang TV Bronze mirror Ini bronze ya Bronze Oh iya ini bronze mirror bener Tuh Kita lihat disini ada balkonnya ya Ini BTW bos maaf motong Ini kalau kita perhatikan lagi ini unitnya juga luas ya Panjang gitu loh Betul Nah disini juga ada pintu lagi nih temen-temen Ini menuju ke balkon dia pake sliding door Oh iya Balkonnya lumayan ini loh Lumayan besar juga Oh iya Jadi disini tuh masih bisa ditaruh kursi gitu ya Ditaruh kursi, meja buat bersantai Apalagi ini lagi hujan nih temen-temen Tapi ini kenapa di bawah bos? Balkonnya bos Karena ini masih show unit dan ini berada di marketing gallery Oh iya Pastikan ada di atas Yang apartemen tadi itu ya Iya Lagi dibangun ya Ini materialnya tuh premium banget loh Kerasa banget Ketika diketok kayak gini tuh bunyinya gak yang cemreng gitu loh Iya kan Jadi keliatan banget, kerasa banget kalau ini premium dan tebel Oh iya terus juga nih Gordonnya ya Dia tuh rallynya tuh di atas gitu Tersembunyi di balik situ Jadi gak keliatan gitu Lebih rapih Dan keliatan lebih Ya gitu Tapi berhubung gini bos Ini apartemennya emang full furnish bos Enggak sih Enggak ya Enggak full furnish Cuman ini kan memberikan gambaran dan inspirasi buat temen-temen gitu Jadi kalau pas kalian beli udah tau nih mau didesainnya kayak gimana Iya Tapi kalau material-materialnya kayak lantai udah dapet homogenes style Iya dong masa gak ada lantainya Udah dapet nih homogenes style kayak gini 60x60 kayak gini Pokoknya spesifikasinya tuh nanti kita santumin deh temen-temen baca aja ntar Oke Jangan males baca ya Nah disini terus kita lanjut lagi Ini kan unit tuh bedroom Jadinya pastinya ada dua kamar tidur ya Kamar tidurnya ada di samping kanan dan kiriku sini Nah kita mau kemana dulu nih Ke belakang dulu aja ya Iya kan kamu sukanya yang lurus-lurus aja Kita ke jalan yang lurus dulu Wow Untuk tempat warna kamar mandinya tuh masih sama ya Pemikiran warnanya dengan yang tadi ada di living room sama dapur ya Jadi warnanya tuh ada kayak kecoklatan dan abu-abu Ini untuk dindingnya bisa dilihat Dia full sampe atas dikasih homogenes style warna abu-abu kayak gitu Tapi untuk lantainya dia kecoklatan gitu warnanya Oh iya bagus nih perpaduan warnanya Iya perpaduan warnanya masih menyatu gitu bagus ya Ini kan pintu disitu Nah pas masuk itu langsung ada area basahnya showernya Kalau disini dipisah gini pake tempered glass ya Tuh Jadi untuk area basahnya disini Seperti ini Nah ini dibedakan lagi temen-temen Coba dibuka dulu bos Kamu jadi langsung itu gak keliatan dong Dindingnya dikasih motif yang berbeda lagi nih Wah cakep banget sih ya Terus gak ada, oh ada potongannya ya Oh itu itu Nah ini dikasih cekokan dikit buat narok sabun Odol dan lain-lain Oke sekarang kita lanjut ke kamar tidur yang ada disini dulu deh Wih master bedroom dulu dia Iya dong Master bedroom dulu dong Nah enaknya di master bedroom ini Temen-temen bayangin aja deh Di sisi sebelah sini itu semuanya tuh full Jendela Jendela kayak gini, ini jendela mati ya temen-temen Enak banget sumpah Bangun tidur Buka garden Lihat pemandangan gitu kan Ntar kalo di lantai atas pasti asik banget Karena ini kan masih di show unit ya Jadi masih di bawah Yang paling enak lihat ini Di keren lihat apa Nah untuk kamar tidurnya ini Dia pake queen size disini ya Terus disini ada TV nya nih temen-temen Lucu ya Dikasih ada ayam-ayamnya gini Jadi kalo pagi-pagi kita dibangunin nih Berkokok dia Nah untuk disini tuh dimanfaatin buat lemari nih temen-temen Lemari pakaiannya juga dikasih full cermin Jadi kita gak usah kasih cermin lagi Dan dia tuh full sampai atas Jadi ini bener-bener semuanya bisa dimanfaatin Untuk penyimpanan pakaian Istilahnya floor to ceiling Yes Nah disini masih ada space lagi Ini temen-temen Ini buat area bekerjanya Tuh jadi bener-bener dimanfaatkan dengan baik Lahan yang ada di kamar ini Udah mau ada yang mau ditanya? Cukup bu guru Oke sekarang kita lanjut yuk ke kamar yang satunya Nah kalo ini kan konsepnya untuk kamar anak ya Jadi ini dicontohkannya lebih colorful nih temen-temen Lebih colorful dia ada bunga-bunga gitu Dan ada sih Bona nih Kok Bona? Siapa namanya Bobo? Eh kok Bobo? Gajah Bona dan Bobo Oh iya ya? Oke Tapi untuk pemilihan warnanya emang semuanya sama ya Dari tadi kita lihat jadi match banget semuanya Gak ada warna-warna yang mencolok Ini warna-warna sepanjang zaman sih Sorry Kok dimatiin? Yang lain yang itu loh Bukannya gelap gitu Gak bisa Ya udah deh Jadi kalo unit yang two-bedroom ini Lebih ke untuk keluarga kecil gitu ya temen-temen Cocok banget deh Nah sekarang kita lanjut lagi ke unit yang lebih kece nih Yang ada di apartemen lain Yuk aku tunjukin Nah sekarang kita akan masuk nih ke unit paling kerennya Yaitu unit tipe love yang paling bikin beda ketika kita masuk pertama Adalah disini ada satu void besar Tuh Cues Dengan ketinggian hampir 6 meter Dan di tengah-tengahnya ada sandalier lightsnya Dan ini emang gak banyak ada di apartemen lain Unit model of gini Dia tuh emang satu apartemen Satu unit apartemen Tapi punya dua ketinggian gitu loh temen-temen Dua lantai Jadi ibaratnya kayak rumah dua lantai Dan first impressionnya pas ketika kita masuk sini Warna-warna interiornya ini Didominasi sama warna coklat Coklat-coklat tua Yang memberikan kesan-kesan Jepangnya itu lebih kuat Karena emang apartemen ini Japanese inspired design Dan ini yang temen-temen bisa lihat Ada satu living area yang gede banget Bahkan sofanya segede ini Wah Nek banget sih ini sumpah Oke Kemajuan Nah jadi di lantai satu dari unit loft ini Dioptimalkan untuk satu living room yang gede Tempat nonton TV TV nya juga gede Terus disini gue juga suka nih Wall panelnya dibikin dekoratif kayak gini Banyak aksen kekayuan Dimix sama warna abu-abu Keren ya Bahkan ada meja coffee table nya juga di tengah-tengah gede gini Nice sih Dan di sudut sini Dijadikan buat tempat buku Dan mungkin juga Untuk area bekerja juga Karena disini ada satu space Sini ada colokan Pasti bisa dipakai buat laptopan disini Tinggal pasang si kursi Dan disininya ada kamar mandi Yang cukup lengkap Ya namanya juga kamar mandi ya Disini ada Pojok sini ada wastafel nya Terus ada closet nya Disini ada tempered glass Untuk memisahkan area Kering dan basahnya Shower yang gede kayak gini Ini gue demen nih Shower-shower kayak gini Dia punya dua kepala Satu yang di atas Dan satu yang di hand shower Dan udah sih Oh iya Disini sanitaire nya Dapetnya yang merk Toto Kayak gini semua Nice Ini emang unit loft ini Layout nya agak sedikit berbeda ya Karena dua lantai Dan di pojokan sini Dideket pintu masuk tadi Ada area dapur Sama area dining Yang pakai high table juga Kayak gini Jadi dengan high table kayak gini Temen-temen bisa jadiin Bisa fungsikan Sebagai kitchen island juga Nice sih Jadi ya udah Dapur Ada kulkasnya Semua dan lain-lain Cuma temen-temen Kita mention lagi Semua furniture disini Yang terpanjang di show unit itu Gak include Jadi hanya basic-basic material aja yang include Oh ternyata bisa dijadiin area Besin cuci juga disini Area laundry Ini pasti buangan airnya ke belakang situ deh Karena belakang sini kan kamar mandi Oke Oke Kita lanjut temen-temen kesini Ini juga gede balkonnya Woi Dipakein jendela-jendela yang gede-gede banget ya Sampai atas sono Wow Sumpah ini balkonnya gede banget Bisa buat main bola disini Wow Terus ini tuh tinggi banget temen-temen tuh Dan ini tuh cermin Eh cermin kaca semua ya Dan kelihatan disitu kayaknya ada balkon lagi deh Nanti kita lihat deh Oke Kita lanjut ke atasnya Ke lantai 2 nya Cuma sebelumnya gue perhatiin nih Lantai nya juga bagus ya Masih pake kekayuan semua Warna gelap Dan modelnya kayak agak industrial-industrial gitu Karena di tengah-tengah tangganya ini Ada rangkanya besi kuat kokoh Let's go Let's go Kita ke atas Kita sampai di lantai 2 Dan disini ada Lemari-lemari kayak gini Buat naruh dekoratif Dan gue juga suka Kalau kita melihat Dari sini ke bawah Tuh Ini kayak gak berasa di apartemen deh Kayak berasa di rumah 2 lantai Karena kita punya lantai 2 kayak gini Dan langsung punya pandangan yang lost ke bawah Legak banget gitu loh Kalau ada void segede gini Enak dilihatnya Oke Let's go Ke main bedroom nya Dan unit loft ini Emang hanya ada satu bedroom aja Tapi dengan satu bedroom nya itu Yang gede banget Luas banget Ini panjang temen-temen Bahkan dipakeinnya kasur yang king size kayak gini Gede banget Gue juga suka interiornya disini Desain interiornya Nah kita juga bisa lihat ke bawah nih Dia pakein vinyl yang warnanya kekayuan juga Lebih ke orange sih ya Tapi ya Terus Kalau kita lihat ke atasnya Dia juga plafonnya gak yang lempeng Gak yang polosan doang Dibikin drop ceiling Gede Satu di tengah gini Dan ada celahnya Celahnya pun dikasih ambience light Biar lebih main interior lighting nya Terus gue juga suka model headband nya disini Dia pake bahan fabric temen-temen Jadi halus kalau kita pegang Tangannya mana Ya tangannya gak dapet Kan mau pegangan tangan Gak boleh Oke sekarang di belakang itu ada apa Nah ini belakang adalah balkon yang tadi Gede Nice Tadaaa Bisa liat ke bawah Cuma lagi-lagi ini kan emang masih di marketing galerinya Bukan di bangunan apartemennya Makanya gak keliatan yang Pemandangan kota Belum keliatan pemandangan kotanya Yang di pojok sini sama si desainer interiornya Dijadikan untuk wardrobe Wardrobenya Letter L kayak gini Biasanya ada his and her wardrobe Biasanya tuh kalo cewek kan paling Kamu tak kasih alokasi dua lemari gini aja cukup ya Iya deh sembarang Dua cukup kan Bebas-bebas Gak apa-apa ya Bisa bikin lagi di kamar yang lain Gitu ya Ya Oke lanjut Ke sebelah sini ada Ada kamar mandi Lewatnya hampir sama sih Dan saniternya juga hampir sama Ada cermin Washtafel Boset Area basah dan kering Oke nice Dan emang menurutmu Untuk unit love ini paling cocok Untuk siapa nih kira-kira Untuk aku Ya boleh 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 Kenapa bisnis woman Oke You're the business woman Iya I'm the kacung Gak mau ngomong gitu loh Oke disini kita mau ngeliat lagi di show unit yang lain ya Unit yang lain biar teman-teman tau gitu Gak cuma dua itu aja Mersi Ko Van K K K The akhirnya kita selesai explore di apartemen sakuragarun city ini Nah sekarang mau nyampein beberapa info nih buat teman-teman jadi di apartemen ini itu ada beberapa tipe unit dari ini mulai studio yang paling murahnya start dari 600 jutaan terus ada yang one bedroom itu harganya satu miliaran terus ada yang tuh bedroom itu dari 1,4 miliaran 3 bedroom dari 1,8 miliaran dan yang paling besar tadi yang di rumah suciak itu yang titolok yang tadi dua lantai itu dari dua setengah miliaran Nah aku mau nyampe yang promohnya nih sekarang jadi yang pertama itu tanpa DP yang kedua cicilan mulai dari lima jutaan yang ketiga booking fee 5 juta langsung akat Wow yang keempat instant approval yang kelima cicilan 2 bedroom dan 2 bedroom itu sama aja dan terus untuk yang keenam itu bunganya menarik Nah untuk info lengkapnya kayak gimana teman-teman nanti langsung tanya aja ke nomor marketingnya bakal kita cantumin di deskripsi ya teman-teman Oke kayaknya cukup sekian ya teman-teman video kali ini semoga bermanfaat buat kalian semua yang nonton yang lagi nyari apartemen buat dihuni atau buat invest bisa langsung datang aja nih ke sini ntar tek lokasinya kita taruh juga di deskripsi tinggal klik aja tuh teman-teman ya ntar tahu tuh lokasih tepatnya dimana Oke jangan lupa subscribe like comment follow Instagram gue Muta Jannah Wicak sound dan jangan lupa follow tiktok kita juga Wicak Muta bye sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax